Halo, selamat sore, salam sejahtera kembali dengan Captain Vincent Sekarang saya berada di Terminal 2, Sukarno-Hatta Kita lagi mau terbang internasional Uis, ntar, saya nyusul ke sana ya Oh iya, siap Terima kasih banyak, yuk Oke, yuk kita lihat dulu, ini ada flops di Terminal 2, oke Terminal 2 ini di paling pojok Oke, di sana udah jangan keluar Ya, kita kalau masuk dulu dari yang paling pojok Ya, nanti kita masuk, di sini juga ada flopsnya Sriwi Dan kita punya flops Lion Group di sini, oke Nah, sekarang saya akan masuk dulu, ketemu dengan rekan-rekan kru kita yang ada di dalam, yas Halo, halo Iya, lagi goceng, lagi gosip cengkap eh Hai 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 Selamat siang Eh, cuma ini dimatikan dulu mengganggu bunyi-bunyi Hasil kembangannya Pak, cuma di channel Hehehe Ya, jadi.. Kita boleh kumusi Instagram nggak di Instagram? Boleh dong Ya, Instagramnya apa? Add dia Wenny Gusti aja Oke, pelan-pelan di ini dong di.. Wenny Gusti, add Wenny Gusti Butuh, mau dilihatin nggak? Boleh, kenapa nggak ya? Nih.. Biar pada banyak yang follow nih, tuh Banyak yang, tuh banyak yang follow juga Wenny Gusti ya Di follow, jangan lupa, katanya gagal fokus katanya, yes Yes Oke, di sini ada PUBG, waduh.. Hai Hai Keb Nggak apa-apa saya nonton, sebentar Ini dia Pramugari main PUBG, nggak apa-apa Pramugari Manusia Manusia Punya hati, punya rasa Ya, matikan tuh temennya Keb Mana temennya mati? Mati Keb Oke, senjatanya apa tuh? Eee.. ini Kak WMP Ow Kamu.. Kamu single saya Wuh.. Lu biasa.. Yes, oke ikutan ya siap-siap Oke, ntar saya lagi gangguin dia dulu sebentar ya Wow, luar biasa, tembak Iya, dia lagi pakai suara, yuk oke Perkenalkan dulu nih, dengan siapa? Dengan siapa? Cahiani Cahiani, Instagramnya apa? Cahiani Fitri Aziz ya Kak Oke, namanya siapa? Dita Captain Instagramnya apa? Dita Wigunan Oke Ini masnya dengan siapa namanya? Rian Oh, ini Rian ya? Iya Si Ganteng lihat, kalau gua bawa kopalit yang ganteng-ganteng begini, biasa yang naksir mba-mbanya Hehehe Ya biasa, kalau yang katanya tua kayak begini, yang tua nggak laku Biasanya yang muda-muda begini, dia suka.. Eh suka main PUBG nggak lu? Nggak Nggak suka ya, oke deh Ya nggak suka main PUBG, main pramugari dia Iya Hehehe Oke Yang satu lagi asik main PUBG, yang satu lagi tembak-tembakan, oh bukan, lagi nonton ya Nah yang penting nontonnya yang benar, yang baik, jangan nonton yang nggak baik Eh siap, nonton di Live Captain lah Oh gitu ya, boleh juga Iya nih kayak.. Ini biasanya sih, FO-FO biasanya kalau gua lagi jalan-jalan keluar, katanya kalau mau nyari Captain gampang di YouTube kata dia Iya Hehehe Oke kalau begitu, yuk kita lihat, kita mulai dulu, oke Nah yang terbang sama saya siapa aja, satu? Satu ya Oke satu Dua Tiga Empat Lima Lima Hai Benny Barisi Udah udah, eh mau jalan? Oh tunggu dong Bentar ya Hahaha Kamu bikin saya kaget aja, buat pendateng mau jalan gimana sih Oke, hari ini pesawatnya apa? Bagus Cap, pakai 5 avoscar Wow 5 avoscar, pesawatnya udah ada Cap, dicari 71 Cari 71 ya? Ya rencana ada parusdi di Cap on board Wah parusdi? Ya duduknya di bisnis kan? Bisnis kan Jangan sampai taruh di ekonomi Nanti kalau kamu, iya kamu kalau, kamu kalau taruh di ekonomi nanti kamu turun pangkat Ini nambah strip ya, nambah strip 1 ya taruh di, kalau perlu duduk di mana yang dia mau ya Hahaha Oke, siap, oke yuk kita cek-cek dulu dokumen kita, pertama Bisnis release, yuk Eh pesawatnya bagus, nggak ada di MI? Iya lah, bawa parusdi mana pakai di MI Hehehe Hehehe Kita lihat disini bagus, 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 bagus Bagus Iya, disini ada disini Terus, oke kita cek dulu Untuk ininya Oke, sini udah Kita ada bawa tanker nggak? Nggak, kita nggak bawa tanker nih, ya Kita nggak bawa tanker, jadi kita anggap aja Iya kan Ini lah, artinya tekan baru, tambahin dikit lah Kan minimum fillnya 6.975 lah Bensin ini, apa namanya? Itu nyawa kita Kita bawa bensin ya, bisa-bisa nyala, ya kan? Juli Mas Tapi nanti kita makanya irit-irit Juli Mas Itu caranya ya Lutus Oke, langsung segera diisi Lalu kita cek dulu nih Ada, oh ini ada nama-namanya Akan saya umpetin dulu, ini privacy Oke ini silahkan Dan Nanti Saya akan melakukan Oke sebentar ya, oke siap Sudah di cek semua, siap Wow Siap 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 Default 52,5 Oke Landing weightnya masuk semua ya Sip Terus IKO flight plannya juga jangan sampai disalah Speed Yang penting namanya sama Flight level 320 Oke lah Oke lah Oke lah Sip Sip Nih, sampai pesawatnya aja tertulis disini Batik Red Stripe Set 5 Nah, saya senang nih kalau co-pilotnya udah belum apa-apa udah di cek-cekin gini, saya senang nih ya nggak Tapi jangan sembarangan ngecek-ngeceknya cu, jangan katanya Biar Kapten gua ngeliatin gua kerja di Hehehe Iya ada soalnya yang kayak gitu kan Keliatan kerja Iya keliatannya kerja, padahal nggak, yuk Oke ini, nggak bisa cek Oke ini, bener Ini, siap Tiga Tiga Oke kita cek lagi Satu, dua, tiga, empat Tiga 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 Oh ya Oke sip Ada yang sudah Tiga 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 VL, VXW, nanti kan sembar jalan kita bisa lihat oke datang halim, cakep ini masih, nah ini orangnya prepare semua, di cek mereka biasanya udah di cek dulu sama Mars Co-Pilot, ya kan dipastikan jangan sampai kita udah siapkan ya Co-Pilot-Co-Pilot kalau yang kerjanya rapi nih senang kita lihat ya oke nah cuacanya di Kuala Lumpur bagus, kita rencana mendaratnya berapa? 14.10 14.10, bagus ini masuk ke General, cakep bagus, terus udah, alternatnya bukan baru WIBB mana? oh ini, 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 ini WIBB? waduh ini dia nih, pembuatannya ini aneh batam atau Pekanbaru? Pekanbaru sama Kaino, dia highlight-nya ini berapa ini? ini nah, jumlah apa sampai Pekanbaru? berapa? 14.40 14.40 ya, 14.40 14.40 1 box ya, bagus ya, kalem, sip cuaca bagus, anginnya bagaimana? kita jangan sampai kena goncang-goncang nanti kita pilih fight level-nya dulu oke, kamu cek sirnya berapa? paling tinggi? crossing ya, crossing di Rp39.000, crossing ini agak tinggi, anginnya share 1 share 1 paling tinggi ya nah, kita, kita expect clear air di sini tapi kita lihat nih musuh kita di mana oke, musuh kita ini daerah-daerah Palembang ya ini defeat-defeat lah ini kan arahnya ke sini kemungkinan anginnya dari sini mungkin kita pas terbang nanti take off dia bendanya udah di daerah sini dia oke, kena angin oke, sip kita bisa terima yang lain-lainnya yang kecil-kecil kita bisa, no problem, oke? oke, General Declaration-nya sudah beres? sudah, jendeknya ya Pak 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 jendek sudah diterima ya, jendek oke, yuk oke, semua ini kita lihat dulu, saya lagi catat nomor paspor saya privacy apa bener ya Pak? eee, bentar bentar ya, jadi kita pilot ini terbang kalau terbang ada yang bertanya kita cap, paspornya dicap nggak? nggak, paspor kita nggak dicap oke, nama sesuai ya, sip paspor kita nggak dicap iya kan? oke, sip ini sudah selesai, sekarang biasanya saya selipkan ini eee, di paspor saya, nanti mereka ini yang satu di depan, ya kan? satu buat akses imigrasi nanti satu di depan, satu lagi satu lagi di belakang biasanya, saya senangnya ini saya suka liput-liput kecil, nanti pas pulang doang oke, yuk, siap ini semua sudah selesai, saya masukin dalam kantong yuk, kita ada VIP, pesawatnya Charlie 71 oke, sebelum kita berangkat, kita short brief aja yang penting satu kru ini mempunyai sama satu, apa namanya satu persepsi jadi hal-hal yang akan saya bahas di sini akan saya bahas terus, eee, secara simple aja, kalian sudah pada terbang, ini minta tolong ini ya, flight line-nya flight line, berapa flight line-nya yuk, flight line-nya adalah satu jam empat puluh satu jam empat puluh oke, yuk oke, selamat sore semuanya selamat sore oke, ini briefing akan saya potong setengah nanti ada yang satu, nanti kita akan umpetin ada beberapa hal yang sensitif tidak bisa didengar oleh para temen jadi kita masukkan apapun yang kita bisa masukkan di sini, oke eee, selamat sore semuanya selamat sore oke, hari ini kita akan terbang ke Kuala Lumpur kita pakai pesawat PKL AO PKL AO ada di Charlie 71 Charlie 71 jauh banget ya halo Keb, siap apa kabar? gak usah di video juga hahaha iya siap Keb siap, oke oke nemeni Pak Rusdi ah iya hahaha siap, oke siap, oke atas terbang ke Cenai Keb enggak pulang oh pulang, siap oke deh, siap oke, saya lanjutkan ya terbangnya pakai PKL AO di Charlie 71 untuk pesawatnya sendiri, gak ada DMI terus cuaca disannya dilaporkan cukup baik however, kita expect aja kita selalu expect some light turbulence ya jadi kalau ada seatbelt sign on ya kan, kita anggap saja kita lagi expect light to moderate turbulence jadi, kita boleh continue surfing ya kan, dijaga aja kalau memang menurut kalian gak baik tinggalkan aja dulu, duduk dulu sebentar nanti sampai baik kalian yang menilai sendiri oke, sampai kalau ada goncangan yang moderate to severe akan saya kasih seatbelt sign on tambah flight attendant be seated kalau saya sudah ngomong flight attendant be seated jadi tinggalkan dulu yang dikerjakan artinya kita, sifatnya expect bisa terjadi atau tidak ya, kita jaga-jaga aja crew safety number one karena tanpa satu orang crew ini berbahaya sekali kita terbang ya jadi, kalau ada penumpang yang bandel-bandel ya kalian atasi ya secara baik-baik ya kan karena kita premium airline ya jadi, jangan berantem-berantem jangan galak-galak ya kan sorry, saya kalau naik pesawat sering banyak yang galak hehehe jangan galak-galak oke, lanjutnya adalah hmmmm lanjutnya oke cuaca kita expect ke sana terus no time gak ada yang signifikan oke, kita ATD nya jam 19.00 oke, kalau untuk masuk ke dalam pesawat boarding, kalau bisa 45 menit sebelumnya ya kan gak tau nih parkir kan kita mesti pakai apa namanya pakai bis segala ya kan ini dari terminal 2, terminal 1 ya itu sendiri penyiapan bisnya bisa 15 menit sendiri jadi kita persiapkan mobil dan lain sebagainya boarding at least 45 menit sebelumnya at least ya kan kalau memang sudah ready kapanpun you mau initiate boarding silahkan boarding ya jadi di ngomongin ke saya terus no time warning signifikan masuk pesawat seperti itu untuk masuk ke cockpit oke nanti akan saya bahas di briefing yang sensitif lalu welcome down dari saya 80% tolong kabarin saya oke kalau bisa kita quick handling jangan sampai kita terlambat kalau bisa kita before skate karena saya terkenal dengan Captain before skateboard iya jangan sampai reputasi saya berubah nanti hehehe oke hmm oke parking stand sudah dan masuk mungkin sudah semuanya dah oke dari kita expect penumpangnya tadi berapa 772 depan oke bisnisnya 2 dan 77 ekonominya dan expect kalau jadi kita bawa parus di kirana servisnya harus yang sangat memuaskan jangan sampai ada komplain oke jangan sampai ada komplain ya kita tangani secara profesional dan kita tangani secara ya lembut ya gimana pun ya kalian bisa tahulah bagaimana ya kita harus servis baik itu bapak bos kita juga sama seperti customer yang lain oke siap ingat bahwa kita adalah premium kelas airline ya ya kita harus senyum siapa jangan sampai ada muka galak kayak gitu muka galak gak laku soalnya hehehe ya oke eh lanjutnya adalah apalagi ya untuk penerbangan kesana adalah 2 sorry 1 jam dan 40 menit dengan ketinggian jelajah kita kesana 37 ribu kaki 38 ribu aja 38 ribu kaki terus untuk kembalinya kurang lebih 1 jam 40 lagi dan ketinggiannya 30 kemungkinan besok sepi 39 ribu kita terbang oke terus eh oke saya akan pinjamkan ini ke anak-anak di belakang biarpada ngobrol dulu ya kan ini oh kalau enggak yang sensitif akan akan saya bahas nanti di pesawat pesawat ya oke kalau begitu sebelum kita memulai penerbangan ini mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing semoga penerbangan ini selamat sampai tujuan dan kita diberkati sampai sana sampai aman oke oke berdoa menurut agama masing-masing dimulai berdoa selesai? terimakasih kakak ya oke bro mari capcus siap aku tuh di Eko 61 ya oke terima kasih siap ya kalau enggak ada nanti let crew on board ahhh sebabnya Pak Iqbal siap ya siap oke ayo oke ayo itu kerja ya terima kasih terima kasih selamat tinggal kaptennya mau ikut ah iya, sebentar saya pake hai siap ayo, mari takutnya ada keterlambatan, malah kita yang kena hehehehe oke, yuk, cus oh baik sih siap Pak terima kasih, sampai jumpa bro emang nggak? betul, betul iya ternyata siap bentar ya, aku foto dulu, disuruh chief oke bentar ayo foto apa ini? oh iya iya, ini ya? udah belum? udah yaudah kalau udah tunggu, 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 sama saya sekali, sama sekali, sekali baik sekali, sekali terima kasih terima kasih hehehehe selalu kita ke sini ke sini siap Captain udah masuk ke dalam ini belum? jendek, sudah ya Captain? sudah, sudah sudah ya, siap oke, terima kasih Cap berapa lama ke KL? oh nggak, ini yang saya jatah, yang 3 minggu oh siap nah oh gitu pulang pagi tadi, ya hehehehe tadi rencananya mau ngambil yang jam 2 2-an tadi, nggak ada hari ini tuh Pak oh gitu oh nggak ada hari dulu nggak apa-apa kebetulan jadi kibunya seti iya ya oh pukul ya jadi beginilah isi dari video-video ini Captain Vincent ini banyak video mengenai orang-orang dan kita bisa lihat keseharian kita, kalian bisa bayangkan exactly yang saya rasakan seperti apa ini saya bener-bener lagi mau terbang saya persiapkan pesawat dari nol ya kan? akan saya tunjukkan satu persatu hingga detail kecuali security check ya kalau security check ayo tebak kalian masuk ke dalam mana? semuanya udah pasti apal semualah sama saya ya kan? ini wingnya, wing layan tuh batik kayaknya nggak, nggak nih ya halo web ngawingnya layan ternyata ya yuk kita butuh isi, ditemenin nah kalau kita lagi mau terbang ke internasional gitu kayaknya keren-keren banget gimana gitu deh yuk, seternyata terpaksa kalian masuk dulu ke dalam yuk kutub ya? iya close ya iya, terima kasih iya oke iya 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 ben oke, nah akhirnya kita keluar juga dari kantong dan sebelumnya mari kita lihat dulu, Terminal 2F ini adalah terminal yang juga menerbangkan domestic flight digunakan kebanyakan sama si, inilah Sriwijaya Air, ya kan ya jadi, kita habis lihat-lihat dulu sembari bikin video ya Kev kok di video semua sih? iya dong Kev, ini biasa, orang-orang juga pengen melihat biasanya Captain ikut aja, saya videoin Kev iya dong kita harus masukkan setiap detailnya Kev marah, marah karena orang-orang banyak yang pasti, saya yakin dia pasti pengen merasakan apa sih, bagaimana sih kita kalau duty, iya kan ya duty kayak gini lah iya mungkin buat mereka, exciting banget ya tapi buat kita mungkin udah biasa udah biasa banget males aja lama-lama begitu jadi memang segala sesuatu yang dilakukan terus-terusan itu pasti ada bosannya iya kan ini RHM kan? iya RHM yang cantik-cantik, luar biasa iya kan F1 nya ganteng ganteng iya cuma saya doang yang kurang begitu bagus iya gak apa-apalah ini masih pada muda semua bulan depan Conservative bulan depan, ya 2 bulan depan doluk iya ya, silat like pukul buang dong ya, kita sekarang lihat, inilah cek-in counter biasanya kita punya penumpang nih, lihat nih kita bisa melihat penumpang kita sendiri nih, lihat nih sebelah kanan ini penumpang kita kalau eh, ini nggak ya, 18.30 Singapura ya, nggak oh iya, sebelah kiri ini penumpang kita nih ini bawa apa ini? hai, boleh boleh, silakan mau ke terbang mana Kim? mau ke Kuala Lumpur mana kamera aku? apa-apa, ditungguin siap ada keringetan nih sekali lagi berarti itu kayak buat ini terima kasih oke, terima kasih, siap semuanya, 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 ya sampai jumpa, bro yuk yuk, kita jalan dulu yuk uh, kargonya banyak sekali kargo dia banyak oke, yuk ya, jadi nah, kalau kita melihat mereka dari belakang ini saya temenin mbaknya, eh jalan mbak ini nggak apa-apa, kamu jangan jalan sendiri di belakang saya temenin kamu ya nah kamu lihat nih jadi kalau kita melihat satu buah kru penerbangan dari belakang kayak beginilah modelnya itu ada seorang Captain ya walaupun dia lagi gak active duty tapi kalian bisa lihat ya eh seperti itulah kalau mereka lagi jalan kita bisa melihat mereka keren apalagi saya ceritanya orang-orang biasa lah ya cuman sekedar orang biasa ngeliatnya iya kayaknya keren banget ya bawa kru iya dong sekali-sekali iya dong di tag ke saya ya nah ini masuk ke dalam ruang migrasi saya mesti masukkan kalian ke kantong dulu ya oke saya mau dokumen lagi ke Delta oke kamu ikut gak? enggak, saya ikut lagi ke Delta kamu bener gak apa-apa mau ikut? gak mau ke Delta aja terima kasih ya yuk yuk terima kasih ya see you udah hangit ton belum, ini area imigrasi gak boleh di gak boleh di clear area oh oh kalau di Australia lu pegang-pegang HP lu tapi ya saya kita harus harus segimanapun juga kita harus menganggap ini kan namanya stereo area kan kita gak boleh kita mesti ikutin aturan yang berlaku ya ini netizen menunggu kalau ngantri paling belakang netizen mt nanti hallo selamat menikmati oke, terima kasih Pak oke, saya sudah masukkan ini apa namanya, saya sudah masukkan saya punya paspor dan enaknya ya, kita kalau jadi pilot ya paspornya cuma sekali aja di, ini apa namanya dikasih lihatnya itu cuma satu kali doang kalau jadi penumpang kan, paspor lagi, paspor lagi, identitas lagi, identitas lagi dan ada enak satunya lagi untuk security checknya, itu ya kita dapat duluan soalnya bukan apa-apa, kalau nggak ini sih malesin juga ya bukan malesin, emang biasanya kalau orang yang biasa suruh ngantrinya jauh-jauh panjang-panjang ya kadang-kadang kalau lagi high season, itulah ceritanya ya oke, kita lagi lihat nih seperti biasa ada pearl di sini yuk kita lihat dulu, pearl the pearl ini hadiah berapa, oh 23 juta 6 juta saya nggak pernah bisa ini apa namanya menikmati indahnya mutiara itu dimana orang bisa ngerti deh ini ada pesawat nih, Boeing 737 apa nih oh 377 dia 37 dia jadi jangan bikin lagu galau nanti saya juga jadi galau, ya nggak hehehe ini kumpul saya sama teman-teman saya sama kapten saya, sama rekan-rekan iya kan jadi bosen-bosen, nggak boleh bosen-bosen ya rekan-rekan kita harus explore terus, iya kan saya nggak bisa menghadapkan ke sana karena area imigrasi ya Cap ya iya imigrasi itu nggak boleh diperlihatkan kemana-mana harus jadi tuntunan publik terus kita bisa lihat tuh ada yang nanya Cap salam Rotet dari Indomaret wow luar biasa ada yang nonton dari Indomaret berarti Cap dari Indomaret dari Indomaret nonton Cap ini kan ini Cap, bisa nggak Dele Air Challenge? apa tuh Dele? Dele Ali, Dele Ali Challenge itu apa? kalian lebih paham dunia nggak pernah nggak pernah denger ini ya kan, kenapa ya tangga batu ini tangga batu sini nih ah bukan? oh siap nggak lah, masa kita mesti masuk dulu nggak lah tuh ya siap ada tangga kayu nggak? hehehe terima kasih Pak Captain nyari tangga kayu nih semua kan tangga batu iya iya ini tangga bener ini tangga batu ini kayak bener nah cuma koknya nah oke Londo Londo iya, Londo iya oke sebelah kanan nggak ada orangnya kita ke sebelah kiri aja yuk jangan sampai kita sampai salah arah kayak gua waktu itu dari jalan sebelah sana suruh ke kiri, mati deh nah silahkan, silahkan se.. nah ini dia namanya kepintaran dalam memilih jalur karena untuk naik itu diperlukan tenaga sampai ke ujung dan mesti belok ke kiri lagi dan ke kanan lagi dihitung-hitung energi yang dikeluarkan kurang lebih sama dengan kita nyampainya juga kurang lebih sama coba kita buktikan ya kita dengan jalan perlahan-lahan dia juga jalan di sana lihat lihat sahab-sahab besar keren ya Boeing 787 ya cocok nih buat anak-anak muda seperti ini ya kan kalau kayak kita-kita seperti ini ya kurang begitu ya gimana nih masih lama ya yuk kita lihat sini salam dari ATC Sultan Sarif Qasim II halo rekan-rekan kita air traffic control dari seluruh Nusantara Indonesia terima kasih buat nonton video Captain Vincent ya tuh kan kalian bisa lihat ya yang nyampe saya duluan guys lihat nih energi yang dikeluarkan sama tapi yang nyampe kita duluan lihat nih ya dia masih muter lagi di belakang yuk seperti saya masukkan dulu dalam kantong ya selamat malam selamat malam oke ya kasih oke oke biasanya saya seneng ini kalau dari sini itu saya pengen beli roti biasanya rotinya enak di sini kita ke ekonomi tunggu dulu tunggu kasihan mbaknya oh iya ekonomi kep ekonomi sebelah kita tunggu dulu sih mbaknya anak ayam saya sudah belum? satu dua oh belum tiga lagi kenapa? kenapa? loh ekonomi loh sini loh kamu ngapain? iyalah enggak enggak ekonomi tangga batu katanya iya iya yuk oke ini menggoda iman pengen dibeli nggak usahlah baik tadi saya sudah makan jadi nggak perlulah selagi yang di dalam pesawat banyak makanan iya kan ada pizza ya? ada pizza ya? ada pizza yaudah nanti kamu jangan lupa kasih saya ya Pak saya biasa makan tapi ada nasi nggak biasanya? ada ada yaudah makan lah nasilah ya kalau nggak saya beli roti nih ini lagi main game ya? oh oke kalian bisa lihat di sebelah kiri kita sebelah kanan kita kalau di terminal internasional bener-bener lebih terarah bukan terarah terurus tertata rapi di sana ada nomornya ada gitu ECO 6 tuh ya 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 iya nggak apa-apa iya nggak apa-apa salam ya buat FA Wenny dia bilang wow guys ini say hi dulu buat 2000 orang yang lagi nonton kita hi hi jadi guys buat kalian yang baru join jangan lupa hit like dulu video Captain Vincent kalian yang hit like saya doakan bagi yang hit like semua senantiasa berhasil dalam karirnya dapat naik pangkat dapat naik promosi jabatan yang bisnis langsung rame besok saya doakan amin dan juga yang klik like juga yang belum dapet jodoh cepet dapet jodoh yang jombro dapet jodoh iya yang jombro dapet jodoh siapa tau pramugari nanti ya itu adalah doa ya kan? kita pasti doakan bagi yang klik like jadi jangan lupa klik like video Captain Vincent semua buat semua Captain Vincent punya apa namanya kontennya selalu menyajikan yang terbaik buat kalian oke selamat terbang Captain selalu disertai Tuhan terima kasih satu minggu terbangnya berapa kali ya? lupa oh tangga batu ini nih, dia bilang tangga batu dia bilang hai yes ha? oke lewat sana katanya terus? terus? terus turunnya mana? oh disini ya, iya iya tahan 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 ya ini mesti dipencet dulu kayaknya ya maaf nah dia mesti berkata hai dulu halo halo kalau sudutnya kita harus menunjukkan kepala terima kasih terima kasih mas nah, enaknya disini ada Captain juga jadi dia bisa mewakilkan saya menjadi Captain jadi pemimpin jadi saya bisa fokusnya nge-vlog ya kan? disini doang ya, ada pesawat ya sama aja Capt, Captain juga Captain saya Bobo Bobo kadang-kadang terbang terbangnya juga capek soalnya iya kan? terbang terus capek nggak Capt? capek lah wow dia udah mau merem iya nggak apa-apa, nanti saya kasih landing yang nggak enak baru kaget bangun Capt harus enak, Bob ada hari ini oh iya alesannya pinter banget biar dia dapat yang enak oh harus lembut katanya ada Boss hari ini wow, itu si 777 nya Garuda yes, mesinnya gede banget ya di depan juga bingganteng yuk kita bisa melihat inilah kendaraan yang sehari-hari kita pakai untuk transportasi para krew selamat sore Oke, ya silahkan Oke Kita bikin rumah saya duduk di antar belakang garis Ayo masuk bro Tapi duduknya disana bro Ayo ya ya ya, masuk Ya Ya, baru saya mau kerjain duduk di antara pamugari Kamu kenapa pilih yang itu tempatnya? Ya, kamu baru saja Ya, saya terima kasih Oke Iya, terima kasih Muat mas? Muat guys Siap, terima kasih Maaf guys Yuk Wow, ada Rotet Kalteng, ada yang nonton dari Kalteng Boleh nyalain lampu om? Siap Guys, say hai dulu buat 2100 sekarang yang nonton Hai Iya, buat rekan-rekan kita yang pada gila pramugari Iya Sekarang bukan Gipil aja Bukan, Gipra Gipra Gipra, jaman sekarang udah nggak ngetrend Gipil Gipil Ini, Ternyata, maaf ya Ini harus terputus sedikit soalnya disini sinyalnya kurang lebih Oke, ini jalan potong dari sana ke sini Iya kan? Nanti kelihatannya ada satu kali lagi nih putus sinyal Tapi kalau putus sinyal kalian nggak perlu khawatir tinggal ditungguin aja Nggak usah keluar-keluar refresh Kalau kalian kalau keluar refresh malah lebih susah, biasanya lebih lama Lebih keluar, mesti masuk lagi Jadi kalau memang dia mati sebentar, ditungguin aja Ini masuk terowongan di bagian dalam ini Ya kan? Walaupun saya nggak tahu jalannya, cuma saya sedikit banyak apa lah Potong-potong kiri, potong-potong kanan Ya Jadi disini biasanya nanti keluar, nanti hilang Dan saya punya video lagi ngantri, guys Iya Saya punya video lagi ngantri mengenai handling bagasi penumpang, oke Seperti yang kemarin juga Ya, pesawatnya besar sekali Nah ini dia Ini saya suka bilangnya adalah fashion show pesawat Biasanya bisa dilihat dari sebelah sana Ini adalah pesawat Turkish Airlines Di sana adalah jalan yang biasa kalian jalan tuh Ini berangkatan Biasanya kita lihat pesawat besar semua nih, disini tuh Itu ada Boeing 787 dari Qatar Airways Ya Ada 747 dari Lion ya Nah ini adalah transisi menuju ke Terminal 1, guys Tadi kita dari Terminal 2, kita Terminal 1 Nah karena parking stand-nya sekarang sudah mulai acak Oke, kita karena kebanyakan pesawat nih Di Indonesia juga udah kebanyakan pesawat Si Lion punya ratusan pesawat Batik sudah 50-an lebih, udah gila udah banyak banget deh Oke, nah itu dia pesawat kita Sepertinya, oh bukan yang sebelah kiri ternyata pesawat kita ya Iya, itu kan ada Ada orange, setiap lapun Oke Bentar ini 31 ya Setiap Setiap minggu Ah, lima Leo wuh, udah ada pushbacker wah, udah ada pushbacker sudah ada pushbacker sudah ada ini namanya jam segini pakai ada pushbacker di sini luar biasa karting sudah naik karting sudah naik ya? luar biasa, ini berarti hari ini tidak akan delay pesawat dilap-lapin coba-coba delay, mana dilap-lapin? mana gue lihat? oh dilap-lapin ya, gila gila, ada pos datang pesawatnya dilap-lapin yuk wow dilap, loh, beneran loh pasti sudah review pasti sudah semua guys, kita lagi lihat pemandangannya indah sekali, halo kita taruh tas sebentar ya tangan gue cuma dua halo silahkan naik dulu, jemputar ya sore siap sore oke, siap oke silahkan masuk di dalam aja ya silahkan ya wah kita kota itu halo guys pesawatnya dilap nih biar bersih biar bersih? biar bersih dicuci ya iya ini baru pertama kali lihat cuci pesawat sudah kita lihat ya oke, kita periksa dulu pesawatnya jangan sampai ada yang berusakan seperti biasa, yuk oke saya suka takut kalau berdiri di bawah pesawat ini tangannya ambruk kayaknya nih bannya jatuh tepeng masih dipasang ya dikit kalau lagi tahu ini masih dipasang dikit kan diskonek oke, disini ada pitonnya oke, disini ada pitonnya oke, disini ada pitonnya tidak tahu itu adalah angle ya kan ketika dia lagi towing pesawatnya ini kita bisa lihat ini mame banget nih kan ada VIP siap dan dan ketika dia towing ininya itu bisa bisa di-slack sampai kekini dia nggak boleh lebih dari sini mobarnya di sini ketika towing, lihat nih ini nggak boleh lebih dari baris ini bentuk saya ini centringnya luar biasa kalian penasaran nggak kenapa mesti pakai begini ya ya kan supaya ketika dia naik dia singginya kan tinggi banget kalau naikin pakai suspensi dari mobil ini ini biasanya dia kalau kena angin itu mobilnya bisa begini nah, makanya ini pasang di sini biasa ya, oke ini kulkasnya halo ya ini kok bisa ada tabrakan di dalam apron juga hehehe tunjuk nggak ya ya, bisa deh oke oke bentuk nomin matur tangga sini oke 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 selamat menikmati selamat menikmati ya sampai saat ini pesawatnya dalam kondisi prima, bahannya juga tebal spesial banget nih gak ada minusnya sedikit pun pesawatnya luar biasa keren bahannya tebal, bahannya tebal semua capek ya tapi yang namanya pesawat kita semua harus tahu ya kan pesawat itu bisa rusak, tidak mengenal siapa yang lagi dikembilinya gak peduli kapten senior, kapten junior, kapten senior, kapten senior, kapten mau ada di IT makanya saat ini harus tetap diperiksa dengan lain tidak peduli siapa yang membawanya kepentingan apapun itu harus kita tinggalkan sementara karena safety number one ya ingat pasti dalam pesawat ini safety is number one jadi kalau memang ada pejabat tinggi mengatakan kita harus mendarat di cuaca yang kurang begitu bagus nah safety number one saya kapten, saya tanggung jawab untuk keselamatan orang-orang ketika saya gak bisa saya pasti gak akan melakukan penerbangan itu disini ada orang lain yang akan melakukan tapi saya gak akan melakukan karena saya pasti safety number one selamatannya bukan hanya keselamatan saya keselamatan buat keseluruhan orang juga kita harus jaga saya terima nikahnya dengan seperangkat alat pesawat keren ya terus bekarnya sudah ada coba kalau bisa setiap hari seperti ini ya okay oke oke lagi dipoto-fotoin semua nih oke yuk kita sediakan dulu pesawatnya selamat malam oke hai ini kembali di kursi kemudian saya saya sudah menempati pesawat ini berarti saya harus memeriksa segala bentuk kelaikan pesawat dengan baik jadi apapun yang kita lakukan harus berdasarkan SOP yang berlaku kita gak boleh sembarangan kita laksanakan semua dengan baik kalau mau ngintip juga kalian bisa ngintip nih bekan-bekan kita yang ada di belakang dan dalam protet nolong luar biasa keter keter ya ya bikin bisa ketinggalan oke ini barang-barang kak RK sudah naik disini sebentar ya kalian lihat dulu sebentar disini saya mau ke belakang dulu melanjutkan sedikit briefing oke sekarang saya lihat persiapkan dulu kok pahaletnya pemain bela diri kah? kok kayaknya nggak asing katanya iya 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 bela diri? pemain bela diri apa lu? Brazilian Jiu Jitsu wow keren apa nih? berarti gua mesti belajar sama dia ini ya makasih ini mesti bisa bela diri pesawatnya bagus ya terus yang paling deket itu ada first aid kit 5 November 2018 sama aku mau ngecek gitu oke oh siap silahkan mau ngecek mau pencet mau puter silahkan penumpangnya kemana ya? tunggu ya oke tekan jaman sekarang harus bisa harus bisa beda diri supaya nggak di jatuhkan harga dirinya sama kafka gitu iya kan? salam dari Jepang iya kan? oke mau coba dulu salam baik Bok mbak kamu galennya cati oke bagus siap bagus mau building sekarang nggak? sudah sudah oke yuk kita persiapkan dulu pesawatnya karena bensin belum di isi nih ya ya bensinnya belum ya memang kata dia saya udah panggilan sih oke ya kita harus isi dulu set, 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 set set, set ini harus dipecap-pecap dulu sebentar oke, 1, 2, 3 oke, ini hasilnya kita dinginin dikit, ya kan cockpitnya lagi panas, luar biasa nah kita akan dikitilin disini, nanti tombol autopilot yang mana tombol autopilotnya yang ini, ini sini nih autopilot, nyalainnya dipencet disini dan mengoperasikannya juga disini tombolnya kalau kita nyalain tinggal pencet, kalau yang terbang ke kiri kita nyalain sebelah kiri kalau yang sebelah kanan dipencet ya nomor 2 kalau di-disconnect, dipencet, mati dia nah gitu aja, ya tapi harusnya keluar bunyi nih, kalau dimatiin nih kayak gini bunyinya nih, lihat nih nah begitu ceritanya ya yuk oke, ini semua sudah semua sudah ada yang nanya lagi, pesawat pakai kopling nggak? coba jawab bro ha? pesawat pakai kopling nggak? pakai yang mana? yang mana? nggak pakai, maaf sudah pakai kopling katanya oh iya ya, lu pikir R.I. King pakai R.I. King pakai kopling kan, Pekan Baru, oh iya saya kasih tau nih kalian, jadi jalan kita lewat mana aja ya take off, ini nanti kita putar nih kurang lebih lewat daerah Karawaci sebentar nih nanti kita belok nih, kurang lebih lewat Karawaci ke kanan, terus biasanya lewat Palembang dulu ya kan, biasanya nggak, nggak akan bener-bener di atas kota Palembangnya biasa udah dikasih direct biasanya sama dia nah ini kan biasa Palembang, biasa kasih direct biasa sama dia nih, lanjutnya ke Pekan Baru nah dari Pekan Baru, baru kita ke area airspacenya si ini apa namanya, Kuala Lumpur eh, disini sudah ada kita masukin dulu R.Navis ID ini semua masuk, wow luar biasa F.O nya lapnya 1 saja ya bro siap siap WMKK 32RM, sip ini balik ke Pekan Baru, oke, sudah saya terima nikahnya dengan keperangkat alat rumit oke, pesawatnya sendiri mari kita cek dulu bersih, nggak ada DNA harusnya tulis-tulis dulu nih yes ini harusnya ditulis-tulis dulu nih kalau kita nggak tulis-tulis, nanti saya diomelin ya Boss lah teman oke, tetap aja sih tanpa ada Boss saya tetap harus tulis-tulis kalau saya nggak tulis-tulis kena omel nah mudah-mudahan nanti pas Boss naik saya bisa rekam dulu nama siapa bro? Rian iya iya nomor ID? 171730 oke L A O 320 nomor perjuangan 17165 ini O 36 36 36 nanti nanti bisa dapat gambarnya Pak Gusti lagi naik Pak Gusti lagi naik buat kalian bisa lihat yuk oke oke yes kerjaan saya sudah selesai preparasi pesawat catnya juga lagi saya siapkan semuanya ee trim itu gunanya apa ya? untuk rilis control pressure gunanya kalau kita narik terus kan pegel ya kan? kalau terbang berjam-jam ya kita pegel nah kita mesti ditahan yang nahan jangan pakai otot kita tapi yang nahan biar pakai trim gitu loh ceritanya kayak gitu ya kan? cap enakan nyutir Airbus atau Boeing? lihat tulis Boeing nya gini nih B O I N hehehe Boeing 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 ya Boeing lah yeeees dapetin se Ralph z kerejaan pui lepk su ไมa mulai di hour ya dateng guys oke itu dia bapak ini adalah orang yang sangat penting kan ini sehat juga sepertinya salam Rotet Bekasi ya selalu biasa salam Rotet buat semuanya ini ada satu lagi nih apakah ini satu lagi ini mungkin orang-orang berkumpul dari segala penjuru nah sepertinya yang ini iya sepertinya ini iya ini dia ini dia bos nah ini gini bos kita kita akan bawa dia ayo kita lihat halo Pak Rusdi apa kabar kek pak selamat datang Pak Rusdi ya oke kita masuk lagi mending kita ikut nyalamin ya ini ada bos ini mampu nanti kita foto dulu kedua oke pesawatnya semua di take care dengan baik kalau biasa salam Rotet Dumai kayaknya nggak lewat Dumai nggak, kita lewat Kalembang sama Pekanbaru kurang lebih mende narsis dulu kondera itu apa kondera itu kondera itu kondera itu kondera itu semuanya menambah gua gue ketulan apa bos ikut dan dong Hahaha Selamat menikmati Ya sayang sekali penumpangnya Udah pada pimpul semua Hai para penumpang Yang terhormat selamat datang Di pesawat Batik Air Dengan nomor penerbangan ID7165 Ya Saya rekam dulu Satu persatu biar pada GR dulu Dia pikir saya lagi ngerekam dia Tapi ya saya rekam semua Ya kan Sini ada VIP on board guys Jangan kaget ketika kalian naik Jangan lupa jangan kaget Hai Kita godain biasanya orangnya GR Kati saya digodain sama pilot Nih Nggak apa-apa namanya juga Kita godain ya Ya kan terus kita bisa Lihat juga Rekam-rekam kita Yang lagi bekerja di bawah Ya ini Ini kayaknya mesti dititipin deh Kalau ini Nggak bisa di bawah naik Ini Ini ada Adik-adik kecil kita Anak-anak kecil Yuk Kita lihat Pandangan kita Yang masih kerja di bawah Jangan sampai terlambat Kalau terlambat Nanti kena omeh Ini nggak apa-apa Kalau saya bawa nggak pernah terlambat Luar biasa Luar biasa Oh, mantap Keren, ini kita foto kembali Hahaha Anak kecil Iya Pak, anak kecil guys Ya Kalau Ruzdi mau ke mana ya Kemana saya mau ke Batik 7165 ya Ke Kuala Lumput Maco kali FO-nya Ya kan Coba-coba otot Ah, lihat nih Coba tekan ya, coba tekan Wah iya, tekan Atlet bulat ya Bulat, bulat Kalau, kalau bulat ya Tekan Raja Johan Ritual Ritual, oh iya Belong Ini, saya mau bersih-bersih dulu Tidak, kita bersih-bersih dulu Ritual, Ritual Bersih-bersih dulu Cap, kapan badannya sebagus Evo? Waduh Gue nggak pernah membuat badan saya sebesar itu Request clearance sudah bisa belum? Tidak Dua menit lagi Iya Salam dari Lanut Iswayudi Siap Pak Deddy Jangan-jangan Kolonel Deddy Ya Salam juga dari Soekarno-Hatta Kita akan terbang ke Kuala Lumput Boleh nggak sih, abis flight ke ruang kemudian buat minta foto Ya lihat-lihat dulu, kaptennya yang gini nggak? Kalau saya, saya lihat-lihat orang Kalau kaptennya berkenan ya boleh Oke Terusnya ya Ya Keluar Selesaikan? Stati-selesaikan Oke Ini, ini dong Harus tidak Masih Ya bener, terserah kalau gua mah mundur sekarang ini sudah bisa 2 menit lagi lah, abis clearance dapet gua sih mau mundur sekarang, no problem Bila kan, ini tercaptured di kamera Latik Air, jangan pernah seperti ini Maksudnya ya, semua sudah beres Kalau misalnya saya bisa pushback 1 menit lagi Ini akan menjadi kembali dunia, man Tapi saya pernah sih dulu terbang pesawat apa ya? Dulu waktu di Batavia, 40 menit sebelum diaduk, pernah Iya, buat kalian yang baru join, jangan lupa hit like dulu buat video Capture Vincent Yang like, saya doakan semua Sejahtera, selantiasa yang kerja semua Dapet naik pangkat, yang bisnis semua Bisnisnya langsung rame semua Saya doakan semua, ya Yang belum dapet jodoh, segera dapet jodoh Ya